Halo Nookpress123 lagi disini dan ya betul sekali ya hari ini aku bakal buat video yang memberikan panduan ke kalian tentang kartu-kartu apa aja yang harus kalian beli di set temporal force yang bakal rilis dua minggu lagi tanggal sekitar eh bukan sekitar ya pasti tanggal 22 Maret 2024 itu adalah tanggal pastinya nah mulai tanggal itu kalian bisa main temporal force ya di kartu-kartu Pokemon deck kalian ya dan iya sebelum kita lanjut langsung ke decklistnya atau bylistnya ya lebih tepatnya aku bakal kasih konteks seperti biasa supaya pikiran kita tuh sepaham tidak ada yang keluar dari pembahasannya yang pertama kartu yang kumasuin di list ini pasti adalah kartu-kartu yang bisa perform di rank atau sudah terbukti kehebatannya di meta lah ya cara taunya gimana ya kan Jepang itu rilis saat ini duluan Jepang itu udah rilis temporal force sejak Januari jadi gambaran meta di Jepang itu akan jadi gambaran meta di globalnya Pokemon ya jadi kita bisa tahu gitu dan nah jadi aku nggak mungkin masuk masukin kartu hura-hura gitu atau kartu yang ya ini aku suka enggak tapi subjektif gitu enggak ini 80% objektif lah pemilihan kartu ini yang kedua terdapat level kompetitif yang ku masukin ya di tiap kartu nanti ada kayak level kompetitifnya aku tulis gitu skalanya 1-5 makin besar angkanya makin ngeri nah bagaimana cara penilai level kompetitif dari kartu itu itu dari dua kartunya nih universal atau spesifik universal berarti dia bisa dimainkan di banyak deck spesifik berarti dia dimainkan di sedikit deck ya gitu dan yang kedua performanya kartu tersebut di decknya tempat dia dimainkan gitu jadi bukan berarti ketika skalanya kecil 1-2 itu adalah kartu yang jelek enggak itu maksudku itu lebih ke arah dia tuh bagus tapi karena penggunanya spesifik di deck yang tertentu aja jadi checkline dia nggak berguna sama sekali nggak bisa dipakai sama sekali nah karena itu skalanya mungkin kecil dan kalau yang besar itu ya berarti udah jelas lah ya dia tuh bisa digunakan universal atau kalaupun dia spesifik performanya di deck yang dia mainkan itu Pokemon tersebut itu bisa kuat sekali gitu jadi ku masukin yang skalanya tinggi gitu lalu yang kedua eh ini sebelumnya ku kasih penjelasan nanti diisi videonya ku kasih penjelasan singkat tiap kartu terus gimana mainin kombonya ketiga ada rekomendasi jumlah pembeliannya berapa kartu lalu yang keempat terakhir referensi decknya untuk dipakai bermain ya dari Pokemon yang ku sebut itu lalu yang kedua tidak include trainer by list trainer tuh apa aja di Pokemon berarti item supporter sama tool itu enggak ku masukin semua di video ini kenapa karena pembelian trainer itu biasanya akan selalu dari selalu bergantung dari Pokemon atau deck yang ingin dimainkan bingung contohnya ini eh aku ambil yang sekarang aja lah deck Palkia Vistar nah kamu kan enggak mungkin mau mau main Palkia tuh karena airidanya adanya kamu main Palkia terus kamu butuh irida sebagai sport terutamanya kan yang cocok Palkia kamu enggak mungkin lakuin sebaliknya wakum main supporter irida Oh jadi aku pakai deck Palkia itu enggak mungkin atau ya mungkin-mungkin aja kalau kalian terlalu nge-sim sama airidanya ya aku enggak tahu ya aku cuman bisa meratapi kalian dibalik layar ini jadi yang umum adalah Pokemonnya baru dicari supporternya dan juga item-item lainnya makanya ngikut aja gitu jadi kalian suka dulu sama Pokemonnya nanti trainer ya kalian pasti baca sendiri tahu sendiri gitu oke kontaknya segitu aja langsung kita mulai ke Pokemon Pokemonnya daftarnya kita langsung saja yang yang pertama ya kita akan mulai dengan tipe normal karena ya pertama kali harus yang normal-normal dulu kita akan dipertemukan dengan Cinchino di bylist ku untuk Pokemon normal level kompetitifnya empat kegunaannya attacker Oke harga ya harga ini nggak bakal kusebut untuk selanjutnya bisa kalian sekalian lihat sendiri dan harganya ini harga di in-game ya harga bukan kartu fisiknya karena kalau kartu fisiknya bisa macam-macam tergantung kamu beli yang versinya apa versi Jepang versi Inggris versi Indonesia itu bisa beda-beda semua jadi ku patokin sama harga di in-game aja di Pokemon di sisi life-nya status kristal Oke keterangannya kita bakal pakai Pokemon sebagai attacker yang digunakan attack keduanya yaitu special roll hanya dengan dua energy corollus dia bisa menghasilkan damage 70 untuk tiap spesial energy yang ada di Pokemon ini ya kamu sudah mulai kepikiran kombo yang paling cocok yaitu dengan Lugia deck betul sekali eh Lugia deck ini kan dia tuh nge-summon Archieps ya Archieps nya disummon dengan Summoning Starability nya dia naruh dua langsung Archieps ke deck nah masing-masing Archieps bisa ngambil dua maksimal dua special energy lalu ditempel ke Pokemon lainnya atau ke dirinya sini juga bisa tapi dalam konteksnya nih ke cincino ini ya jadi maksimal karena dua Archieps jadi ada empat energi dan bisa jadi nn double energi eh double turbo energi ya turbo energi itu anggap aja empat energi biasa energi spesial yang kuantitasnya satu berarti tempat energi spesial kamu tempel ke cincino sudah dikali 70 280 damage dan ke masih bisa nempelin satu energi manual jadi artinya lima energi spesial kuantitasnya 350 350 tuh sudah bisa kembali ke Oh semua Pokemon yang ada di format standar sekarang ya karena HP tertebel itu 340 normalnya HP tebel itu 320-330 jadi iya Pokemon kecil ini bisa memberikan 10 damage yang besar sekali ya jadi bagus sekali makanya aku taruh di level kompetitif 4 disitu walaupun pemakaiannya spesifik ke deck Lugia eh kap perlu beli berapa menurutku tiga kartu aja tiga kartu cincino ini lalu tambahin versi sebelumnya tiga kartu mincino gitu dan iya di battle pas yang sekarang sebelum nanti riset di tcg-live itu kan kalian sudah dikasih free Lugia kan jadi kalian bisa ya tinggal beli mincino nya atau cincino nya sama cincino nya langsung kalian mainkan dek ini dan ya pasti kepake banget direct Oke kita lanjut kita langsung pindah ke pokok fighting ya karena dari pokok normal nggak ada lagi yang menurutku bagus kita disambut oleh pertama oleh Drillboer ya ini versi basicnya dari XK Drill level kompetitifnya satu karena dia tuh full super spesifik jadi menurutku cuma ada satu deck yang bisa ngemainin Pokemon ini yaitu dek Garchomp tapi kita bahas dulu ability nya edik about ya ability nya eh ketika Pokemon ditaruh dari tangan dari hand ke bench otomatis langsung ambil maksimum tiga energi fighting lalu langsung dia buang ke Trash nah kombonya kenapa kombo seperti itu cocok dengan Garchomp karena serangan Hydrolandernya Garchomp yang cuma satu energi itu energi fighting yaitu bisa langsung ngambil tiga energi fighting dari Trash langsung ditempelin ke Pokemon Pokemon di bench nya dia jadi Drillboer ini bisa membuat langsung instan gitu jadi seringkali Hydrolander Garchomp itu enggak maksimal karena di awal game belum banyak energi fighting yang kebuang ke Trash dengan adanya Drillboer otomatis langsung ada tiga kan tiga energi yang kebuang langsung berarti Hydrolandernya Garchomp tuh sangat-sangat efisien penggunaannya tapi sayangnya cuman ada di deck Garchomp doang deck ini berguna eh kartu ini bergunanya jadi ya level kompetitifnya satu perlu belinya berapa dua sampai tiga kartu ya ini harganya murah jadi enggak terlalu mahal beli aja tiga yang menurutku enggak ada ruginya lalu kita pindah ke relikan yang kedua ya relikan Pokemon ikan purba ini level kompetitifnya satu karena dia tuh juga full support spesifik dia cuman dipakai ability-nya lagi-lagi dengan ability memory dev Ability ini super unik ya dia membuat ability membuat teman-teman relikan artinya Pokemon Pokemon yang ada di arena muslin relikan bisa menggunakan serangan dari evolusi sebelumnya itu bakal jadi efisi yang super unik gitu tapi tetap butuh energi yang diperintahkan ya Nah contohnya gimana contohnya aku ambil contoh itu dari kartu-kartu yang ada di set Emperor Force juga ini farigiraf ya ini farigiraf yang kanan girafarik yang kiri versi sebelum evolusinya nah farigiraf itu punya attack eh girafa girafarik itu punya attack yang lumayan gitu 20 damage dasar lalu ditambah 10 untuk tiap token kerusakan yang ada di Pokemon aktif musuh jadi kalau misalnya musuhmu tuh lagi punya banyak eh token kerusakan anggap aja 200 kata seperti di sini bisa besar banget gitu hanya untuk dua energi ini jadi itu bisa dimanfaatkan oleh si eh farigirafnya ya untuk dia niru attack Pokemon sebelumnya yaitu girafarik dengan bantuan relikan ini nah tapi yaitu kalau kamu bawa deck yang nggak punya attacker yang bagus di evolusi sebelumnya ya ngapain kamu bawa relikan makanya level kompetitifnya cuman satu dan kamu cuman beli satu kartu kartu ini kalau enggak ada di deck juga enggak terlalu masalah cuman jadi attacker yang bagus tapi sangat spesifik ya oke lanjut kita ada ketiga tuh ada Gretas Mil lah ini yang suka Pokemon eh atau suka deck-deck mil ini pasti suka ya sama kartu ini level kompetitifnya 5 kenapakah aku berani taruh sampai 5 karena dia udah terbukti di metanya Jepang ya di dia posisi berapa tuh 16 atau 10 besar gitu di Champions League nya Jepang jadi udah kuat banget lah dia tuh terus juga dia tuh murah jadi itu jadi eh ini salah ya bukan 4 ter 40 kristal 400 nolnya hilang satu ini eh udah terbukti di meta Jepang terus dia tuh murah makanya aku kasih level kompetitifnya gimana gimana cara main deck ini atau cara main dari Pokemon ini dia tuh cuman pakai serangan pertamanya ground collapse efek serangan ini membuang satu kartu di deck musuh paling atas jadi tumpuan deck itu dibuang satu wah pokoknya itu jelek banget ya enggak kalau dia pakai supporter ancient titernya dia misalnya Profesor Sada Vitality atau yang lain sebagainya nanti kan ada kartu barunya lagi dia bisa nambah lagi untuk buang tiga kartu artinya total empat kartu dan itu sekali buang empat kartu dan kamu bakal terus menggunakan serangan ini supaya kartunya musuh di deck itu habis akhirnya kamu menangkan deck ini dengan musuhnya deck out ya jadi makanya itu disebut deck mill itu kayak gitu dan eh Pokemon ini masih bisa ditambah keunggulanannya adalah HPnya masih bisa ditambah dengan nih engine booster energy capsule ini bisa kamu lihat contoh decknya bisa nambah 60 jadi 200 jadi otomatis agak susah untuk di one shot sama musuh idealnya satu gratis itu sampai mati dia bisa ngelancarin attacknya dua kali sih kalau hoki tiga kali jadi otomatis satu gratis bisa membuang langsung 8-12 kartu dimana total kartu Pokemon tuh 60 jadi bisa cepet banget untuk ngemil deck lawan makanya bagus banget lain ini contoh decknya ya ini ada supporter engine lainnya gitu lalu kita maju keempat yaitu Shandy Shox nah Shandy Shox ini menurutku kuat tapi kuatnya masih dalam jarak biasa aja lah ya ini lagi-lagi salah salah tulis itu bukan 40 tapi 400 sorry kegunaannya adalah support attacker bukan attacker utama ya hanya untuk support kita pakai serangan pertamanya itu magnetic blast base damage 21 energy fighting jika punya tiga atau lebih energi tertempel di Pokemon di arena artinya bukan di dia boleh dari temen-temennya totalnya adalah tiga atau lebih demikian langsung otomatis nambah 70 which is very good jadi 100 untuk satu energi dan ini jangan lupa nih pokokan basic one price gitu dan tidak terpengaruh weakness jadi ya semi-semi shred lah ya gitu semi-semi gitu dan bagusnya lagi ya seperti Pokemon ancient lainnya HPnya bisa ditambah jadi 180 dengan ancient booster dan kapsul gitu kombonya paling gampang sih dengan Coridon EX ya Coridon EX yang bisa ngambil energi langsung dari Trash lalu tempel ke deck sama Shandy Shox EX versi EX nya dari dia tuh juga bisa ngambil energi dari deck lalu tempel ke Pokemon jadi ya otomatis eh gantian attack lah Shandy Shox ini bagus banget jadi opsi one price dari itu tapi ya itu tetap biasa aja menurutku dan ya ini enggak ada fotonya maaf karena aku nyari-nyari enggak nemu ya jadi ya udahlah ya mohon maaf Oke Oke kita lanjut ke Pokemon psychic ya tipe Cenayang ini ada Flutterman yang aku berani kasih level kompetitif kompetitif lima lah ya untuk harganya karena ini super murah ya karena cuma 40 kristal karena itu dia tuh basic yang HPnya kecil jadi prediksi kudia bakal ditaruh di 40 kristal bukan yang 400 ya beda so basic-basic sebelumnya kan makanan besar ini cuma 40 murah ini eh kegunanya full support universal karena itu dia aku kasih nilai kompetitif 5 dia super universal penggunaannya cuman dipakai ability-nya atau dominan sekali untuk dipakai hanya ability-nya bukan attack-nya yaitu midnight fluttering yaitu jika Pokemon ini jadi aktif Pokemon musuhmu tidak punya ability ya ini adalah versi upgrade-nya dari clefki kalau kamu tahu clefki ini adalah versi upgrade-nya karena kalau clefki itu ability-nya sama persis cuman si clefki itu cuman bisa menonaktifkan ability Pokemon yang basic kalau ini tuh bisa semuanya jadi ngeri tapi kekurangannya flutterman dia cuman bisa nonaktifin Pokemon yang diaktif Pokemon musuh yang diaktif itu bukan Pokemon defense ya kalau malah clefki itu malah bisa di-bench juga gitu dan iya kartu ini jadi sangat bagus ya level kompetitifnya lima karena itu bisa jadi stopper untuk semua deck loss book semua deck loss book kamu tahu kan menggunakan konfi gitu kompi itu kan harus dimajuin ke aktif supaya kamu bisa pakai ability-nya ya kamu tukar-tukar diaktif terus nah selama ada Pokemon ini artinya kompi tuh kehilangan ability yang buang kartu di lowzone artinya decknya enggak jalan semua deck loss book bakal enggak jalan dan ya kamu bisa dengan easy menangin gamenya ya jadi aku berani taruh dia tuh level kompetitif 5 karena itu terus juga karena deck loss book itu lagi meta-meta nya sekarang contohnya nomor satu loss book giratina kan kamu bisa nantiin engineer deck itu dengan taruh flutterman nah sebenarnya untuk contoh deck ini bisa universal sekali kamu bisa bawa dia ke semua deck tapi yang paling populer kukasih contoh itu adalah deck archivore ya sesama Pokemon psychic ya gitu perlu belinya satu sampai dua kartu biasanya kamu bawa satu sampai dua di deckmu supaya nanti tapi ini enggak ada rupiah jadi idealnya sudah enggak ada yang bisa nuker-nuker Pokemon rup itu kena rotasi kalau nggak tahu kita skiprop jadi kamu boleh bawa satu boleh bawa dua di deckmu jaga-jaga kalau ada yang nyangkut di press gitu lalu lanjut ke iron crowns nah ini level kompetitifnya tiga karena jatuh support spesifik dia bukan support universal kebanyakan bukan cuman dipakai ability-nya Cobalt Command untuk sekarang enggak tahu kedepannya kalau tiba-tiba eh dia tuh punya bisa digunakan oleh para pro player attacknya karena menurutku tagnya tuh biasa banget ya enggak usah aku jelasin kalian nanti bisa baca sendiri kita fokus ke ability-nya aja yang super bagus Cobalt Command semua Pokemon future artinya dia dia pengguna spesifik cuman ke Pokemon future enggak bisa ke lainnya karena itu level kompetifnya enggak terlalu tinggi eh dia dapat level plus 20 attack ke Pokemon aktif musuh dan ini bisa di-stack artinya kalau kamu menaruh empat iron crowns damage pokoknya fitur langsung nambah 80 dan tuh nggak main-main ya dan kamu bisa tambah lagi 20 dengan ini feature booster and capsule artinya empat iron crowns plus feature booster and capsule 100 damage boosting langsung ke Pokemon aktifmu ya untuk nyerang jadi itu bakal gila banget dan ya sudah terbukti di meta Champions League peningkat 16 besarnya tuh ada deck iron crowns yang digabung sama iron hands ini otomatis berarti iron hands nya kalau kamu nambahin 100 damage ke serangannya iron hands bisa jadi 220 dan itu kalau musuhnya ko dengan attack itu ngambil satu press lagi jadi bener-bener gila ini kartu itu dia sayangnya yaitu lagi-lagi dia spesifik ya belinya 3-4 kartu tapi kau saranin beli empat aja langsung ya kalau kamu memang minat dengan deck future itu beli aja empat langsung enggak ada ruginya lanjut kita disambut oleh tipe api ya kita pindah ke tipe api kita disambut oleh Ingeniero EX Macanapi nih kegunanya attacker dia attacker eh dia punya ability dan attack yang bagus dan saling sinkronis atau bersinkronisasi itu sangking nyambung ability hasil play eh dia tuh bakal ngurangin energinya energi dari attacknya satu corollous energy untuk tiap Pokemon yang ada di dari bench kita berarti eh attacknya itu dia butuh lima energinya terlihat banyak tapi dengan abilinya jadi sedikit ya attacknya tuh 240 damage dan bisa ngasih efek burn hasil attacknya apa yang namanya eh enggak aku tulis disini Oh ya enggak aku tulis ya udah lupa aku nama attack ini kartu Jepang 260 berarti totalnya 240 ditambah efek burn itu dua damage counter menjadi 20 240 tambah 20 260 yaitu terlihat banyak lima energi tapi dengan hasil play dia bisa ngurangin satu untuk tiap Pokemon di bench artinya kalau menaruh minimal empat Pokemon di bench aja enak dia bisa ngelakuin serangan sebesar itu 260 damage hanya dengan satu energi api jadi super kuat ya gini jadi edek ini cocok dimainkan sebagai penyerang utama ya Jadi kamu ini seperti kamu lihat diteknya ada 413 klasik line up dan kamu bisa taruh ente dulu sebagai penyerang pertama dan kamu bisa tambahin juga Radian Charizard kalian deck api sebagai attacker yang sangat solid di late game ya dan perlu belinya kalau kamu main deck ini karena dia penyerang utamanya kamu otomatis harus beli agak banyak tiga kartu Ingenior lumayan mahal itu satu kartunya 600 Crystal lalu satu evolusi sebelumnya lalu empat versi basicnya aku lupa nama Pokemonnya apa aku enggak terlalu suka Ingenior soalnya lanjut nah ini gauging fire ya enggak salah lah ya level kompetitifnya empat ini udah kelihatan kuat banget lain kartu HPnya tebel ya poin plusnya dari Pokemon ini 230 masih bisa ditambah engine booster energi kapsul jadi 290 untuk Pokemon basic itu very very good HP lalu serangan keduanya kita pakai serangan satunya mungkin tambahan aja utamanya serang keduanya 260 damage aku lupain namanya enggak aku tulis ya sekali tagnya kita pakai yang kedua yang 260 eh itu bagus sekali kenapa karena dia bisa langsung wanit keo Pokemon ixt1 ya di kebanyakan deck itu eh di kebanyakan kartu itu Pokemon stage 1 tuh ixt2 HPnya sekitar 250-260 itu bagus banget dan ya kedepannya ada banyak Pokemon metal yang meta nanti bakal ku jelasin juga di video ini jadi ya kamu kalau ngelawan Pokemon metal atau besi ya kontra sama Pokemon api gitu dan terlebih lagi lingkungan decknya nih lagi bagus-bagusnya karena kamu bisa kombu sama Skeleters ixt Skeleters ixt itu bisa ngeboost 60 damage untuk tiap energi untuk satu energi yang dia buang dengan ability-nya tuh jadi artinya kalau kamu manfaatin ability-nya dari Skeleters gouging firemu bisa tiba-tiba damage dari 320 itu besar banget hampir bisa keo semuanya ya dan juga kamu bisa kasih ente versi jaman sekarangnya gouging fire kan versi kunonya engine-nya sebagai penyerang utama enggak dipakai pun enggak masalah karena dia punya akselator energi ini yaitu magma basin tempelin satu energi dari trash energi api ya ke Pokemon api juga harus satu energi api ke Pokemon api di bench jadi akselatornya juga ada jadi lagi bagus-bagusnya kondisinya deck api nih makanya aku melihat master ban yang bagus dari dak ini kukasih level kompetitif 4 kalau kamu beli belinya tiga kartu aja mau di dua nggak apa-apa tapi ya beli tiga aja buat jaga-jaga kamu main lebih banyak gouging fire tiga aja lalu kita langsung pindah ke Pokemon air ya Pokemon apinya cuman dua itu menurutku Pokemon airnya cuman satu menurutku yang bagus ada walking week ex nah ini memang kartu ancient dari trio trio anjing ya ente ente suikun sama Raiko tuh ini kan walking week versi ancientnya dari suikun yang paling enggak mencolok dari tiga dari dua orang teman lainnya tuh walking week paling menurutku biasa tetep oke makanya level kompetitifnya kasih tiga di tengah itu kegunaannya juga sebagai attacker ability dia pakai ability dan attacknya ability-nya ini membuat serangannya itu dari strat damage serangan strat damage itu serangan yang enggak bisa dipengaruhi oleh efek apapun jadi misalnya musuhmu pakai tool yang ada armor pengurangan damage atau misalnya musuhmu tuh pakai Pokemon yang punya ability-nya nggak bisa diserang enggak dengan adanya ability-nya ini azure wave ini walking itu bisa selalu on point serangannya bisa langsung ya kamu ngede 120 ini ya keterimanya 120 dan juga attacknya ini masih bisa ketambah lagi jadi 120 lagi jadi 120 plus 120 artinya jadi 240 ketika kamu bisa bisa membuat Pokemon diaktifnya musuh itu kena kondisi spesial kondisi spesial tuh apa ya poison burn eh confused sleep sama paralyzed itu adalah kondisi spesialnya beruntungnya dengan adanya kartu broodbonnet kombunya ini kita masuk kumbunya kamu bisa ngasih efek poison tuh super gampang ke musuh dengan broodbonnet cukup tempelin engine booster yang kapsul ke broodbonnetnya langsung bisa kasih efek kayak poison ke musuhnya gitu jadi idealnya kalau bisa nambah lagi 10 ya karena poison itu 10 damage over time gitu jadi 230 dalam sekali gebuk itu udah bisa kau kayak Pokemon Pokemon basic yang HPnya cukup besar kayak contohnya ya temennya itu gausing fire 230 ini mati habis itu kayak Iron Hands mati Rolling Moon mati dalam sekali pukul makanya tetep lumayan lah kartu ini cocoknya dimainkan di deck apa kalau ya sudah pasti sama deck Palkia sesama Pokemon air ya supaya masalah energinya ini kadang-kadang jadi masalah wapun enggak terlalu ya bener-bener karena kamu punya Profesor Airi eh Profesor Sada Vitality itu tapi ya kalau kamu main pasti sama Palkia karena dia bisa mengakserator tiga energi dari Thresh langsung tempelin ke Pokemon air gitu ya ke walking baitnya ini berarti bener-bener langsung jadi walking with udah itu aja kita lanjut ke Pokemon besi kita langsung ke selanjutnya yaitu tipe besi kita ketik pesannya pertama kita disebut oleh metang ya ini adalah kartu yang sudah sering kusebut di video-video gue ya bakal membuat deck metal itu terangkat atau deck besi itu terangkat lagi dari kuburan kita akan mengembalikan banyak kartu besi yang kuat dengan kartu ini level kompetisnya tiga kenapa aku kasih level kompetis tiga ke Pokemon yang kegunaan full support spesifik karena emang sebagus itu kartu ini kita cuman gunakan ability-nya metal maker namanya buka empat kartu paling atas di deck lalu tempelkan berapapun energi besi yang kamu temukan dari empat kartu itu dan ability ini bisa tumpuk ya kamu untuk mungkin udah tahu ini adalah regenerasi dari Pokemon Magnezone nah kenapa kau bilang metang ini dua kali atau tiga kali lebih berguna daripada Magnezone karena dia itu tuman state satu sekali evolusi beres langsung pakai Magnezone itu dua kali evolusi dan kadang-kadang susah nyari rare candy walaupun di Magnezone itu sekali buka itu enam kartu sementara metang itu cuman empat kartu itu enggak masalah banget karena dia tuh punya keuntungan yang bagus sekali karena cuman state satu Pokemon support full support yang bisa dipakai spot mungkin itu adalah Pokemon yang Pokemon full support yang paling dihargai ya gitu karena dia dibutuhkan sekali supportnya sempat mungkin dan metang itu bisa melakukan itu dan eh kalau kamu merasa kurang dengan dua metang di arena ya pakai tiga aja enggak papa ya karena HPnya tuh 100 itu HP yang bagus karena artinya dia enggak bisa diwancat sama radian green ninja kredit-kredit jadinya 90 kedua Pokemon artinya kamu bisa agak lega kalau enggak ada menu di sekitarmu dan kamu lebih berani untuk nempelin tiga metang di arena gitu dan eh itu bakal jadi support yang bagus banget dibanyak eh metal atau besi eh contoh paling gampangnya dialga dialga nih kuprediksiin bakal kembali ke meta dengan resmi metang karena dengan gitu dialga tuh bisa cepat banget yang isi energi jadi serangannya yang Star Kronos yang bisa nge-skip termusuh sekali itu bisa digunakan cepet dan kamu bisa mainin dialga turbo di early game pun juga jalan sekarang dengan adanya metang gitu banget jadi bagus banget perlu belinya berapa ya tiga kartu ya menurutku jangan kamu aku lebih saranin kau pakai tiga metang di arena daripada cuma dua karena kamu dengan tiga kali melakukan ability-nya kamu bisa membuka 12 kartu dan kemungkinan udah bisa nemu tiga sampai empat energi langsung tempel ke dialga topokan besi lainnya dan empat kartu pokokan basicnya beldumnya nih nah kita lanjut ke Pokemon kedua ada scissor nah scissor ini juga menurutku lumayan ya kartu EX yang lumayan dan jatuh menurutku inkarnasi dari Pokemon yang kena rotasi yaitu ice rider kalirex kita kasih dulu keterangannya jatuh sebagai attacker kita gunakan dan attack keduanya lebih sering ya attacker satu itu jarang attacker keduanya lebih bagus soalnya dia bisa nyerang 120 namanya tanknya crossbreaker untuk tiap energi besi yang eh energi besi yang dibuang dari Pokemon ini jadi maksimalnya ada aturannya sayangnya maksimal dia buang dua energi artinya maksimum damage-nya bisa 240 dan vibes-nya seperti apa ya kayak SR dari Karirex SR dari Karirex itu cuma lebih tinggi lebih 10 250 damage dari aturan tanknya sama persis ini cuman 240 cuman dikurangi 10 efeknya sama persis dan HPnya agak cukup besar untuk pakai monster satu bisa nyentuh 270 itu juga bagus banget eh scissor EX bakal dimain sebagai penyerang utama atau solo attacker juga jadi kamu sayangnya harus beli agak banyak kalau main deck ini tiga kartu scissor plus empat kartu Pokemon basicnya yaitu Sighter ya berarti untuk contoh decknya aku enggak ada aku udah cari dimana-mana juga enggak ada tapi aku udah tahu decknya seperti apa ya kamu juga bisa kombo scissor ini dengan metang ya supaya enggak ada energi isu gitu kalau pun enggak enggak masalah karena nempelin dua energi itu enggak terlalu sulit ya tapi kalau kamu ngerasa susah ya pakai aja metang makanya metang ini adanya metang ini ngebus banget Pokemon-Pokemon yang besi lainnya seperti yang kubilang gitu kita lanjut ke Pokemon tipe daun nah ini adalah tipe Pokemon tipe Pokemon yang paling aku suka ya tipe daun dan akhirnya tortera dibuat kartu EX nya teman-teman aku udah menunggu hal ini terjadi jadi aku pasti beli deck ini di hari pertamanya ya nggak mungkin nggak aku mainin nanti aku buatin review juga level kompetitifnya tiga artinya di tengah-tengah ya bagus ya kalau lawan mau cari set tiba-tiba level kontil jadi lima karena dia bisa ngelajak riset tapi selain itu jadi bagus tapi ya oke itu enggak bagus banget punya HP tertinggi kelebihannya 340 adalah HP tertinggi enggak ada yang 350 ya sampai ini 340 paling tinggi dan iya Pokemon torteranya adalah jawaban dari Pokemon company terhadap orang-orang yang tanya lu ini Pokemon Pokemon support daun ini kan kena kena rotasi semua ya kayak contohnya tuh Eldegoss sama temennya tuh apa cerim ya itu kena rotasi semua nah eh Pokemon company enggak buat reinkarnasi dari Pokemon support tersebut tapi dia buat attacker yang bisa dimainkan 6 Pokemon support yaitu adalah torterra eh kita bakal pakai attack pertamanya yang cuman satu energi ini aku lupa namanya Oh iya kutus ya forest March eh 30 dulu demus untuk tiap Pokemon down yang ada di arenamu jadi kamu bakal ngefulin arenamu dengan Pokemon down semua ya dengan torta-tortelanya dan ada nanti kartu supportnya nanti aku jelasin jadi maksimum outputnya adalah karena ada enam Pokemon maksimal di arenamu berarti 180 hanya satu energi jadi iya Pokemon down yang kesannya tuh selalu diidentikan dengan attacker yang menggunakan banyak energi bisa terhapus terotep dengan adanya kartu ini cuman satu energi langsung bisa perform bagus sekali ini contoh detiknya dia mainin full dengan teman-teman daunnya ini ah lalu yang kedua nah ini kita kasih support spesifik untuk torterra yaitu Wim sikot makanya level kompetitif cuman satu karena sampai sekarang Wim sikot itu cuman cocok di setidaknya kalau di temporal force itu cuman di deck torterra kita nggak tahu kedepannya bakal ada deck yang bagus deck lainnya apalagi yang bisa di support dengan Wim sikot aku jelasin aja kita pakai uplifting heal ability-nya top totalnya eh dia bisa nge-heal total secara instan satu Pokemon down ya jadi aktif ya pasti torterra ya konteksnya dan aktifasi ability ini bisa dilakukan dengan ngevolusiin evolusi sebelumnya yaitu cotton atau bentuk itu basicnya ke Wim sikot jadi ketika kamu evolusiin otomatis ability-nya nyala dan Pokemon torterramu yang misalnya udah ke damage parah 300-310 bisa tiba-tiba sembuh semua dengan resiko yang minim sekali yaitu kamu cuman buang energi kamu kalau dia nge-aktifin ability ini Pokemon yang ke-heal itu kehilangan semua energinya ya nggak apa-apa torterra kan cuma pakai satu energi tinggal tempel lagi next turn kan langsung bisa nyerang lagi jadi bagus banget lah Wim sikot nih untuk torterra ya tapi sayangnya untuk Pokemonannya dia agak nggak bisa dipakai gitu menurutku belinya dua kartu sama dua kartu evolusi basicnya ya tadi torterra tuh berapa belinya tiga ya karena torterra dimaininya banyak gitu jadi beli tiga untuk Wim sikot beli dua aja cukup masa kamu heal terus nggak mungkin kan dua aja sama dua evolusi sebelumnya yaitu kotonnya yang ketiga nah ini adalah kartu support terbaik full support terbaik itu kartu ini yaitu rapska jadi kalian pasti lagi nunggu-nunggu juga kapan aku nyebut kartu ini kalau enggak pasti kalian langsung nge-dislike video ini ya aku tahu karena emang sebagus itu kartu ini level kompetisnya aku berani taruh lima ya karena dia tuh bisa dipakai semua deck nggak usah tanya kamu semua deck bisa pakai kartu ini dan harganya murah cuman 100 dia itu cuman setiap satu itu full support universal ability-nya gampang ya kalian kalau jelasin itu susah mungkin ya beli adalah manfi digabung sama jiraji ditambah sama buff lagi jadilah rapska iya dia tuh pelindung bench yang paling komplit ya at rapska ini karena dia bisa menghindari Pokemon di base itu diserang oleh damage yang bentuknya angka kita jadi kayak jimax rapidnya rapid flownya ursifu tuh kepental jadi manfi ya dia dia tuh punya unsur manfi lalu dia punya unsur jiraji yaitu dia bisa menetralis atau ngeblok semua efek dari serangan Pokemon musuh ke bench kita jadi dan itu lebih dari jiraji ya karena jiraji itu cuman bisa ngeblok yang tentang pemindahan damage gitu nah sementara eh rapska itu bisa lebih pokoknya semua efek Pokemon musuh yang diberikan ke kita itu bisa keblok semua artinya apa dengan adanya rapska kamu tuh enggak bisa di TM devolution kalau kamu tahu TM devolution tuh bisa menurunkan satu stage evolusi Pokemon kita ya itu enggak bisa kena dirap kalau ada rapska di bench kita jadi ini bagus banget dan kamu bisa pakai ini di semua deck jadi kalau kamu tak kan biasanya orang buat manfi sama jiraji gitu dan bisa dipakai keduanya dengan ada rapska kamu cuman bisa kayak jadi solusi tuh in one gitu tempelin rapska bisa ke cover manfi cover jiraji dan ke cover efek lainnya jadi bagus banget belinya dua kartu sama dua kartu Pokemon basicnya yang aku enggak tahu namanya ini Pokemon aja baru tahu aku tahu ini Pokemon gen baru itu oke yang terakhir ada Iron Leaf EX level komitinya tinggi banget terutama di meta sekarang ya tapi enggak tahu kedepannya gimana karena aku bilang begitu karena dia tuh tipe attacker situasional yang sangat dibutuhkan di deck-deck zaman sekarang eh khususnya ya kamu lihat jadi Pokemon daun eh ya ini dipakai cuman untuk counter cari ZX sama tipis-tipis Roaring Moon tapi khususnya ke cari ZX eh dia punya ability rapid vernier yang bisa otomatis mindain posisi Pokemon ini dari bench ke aktif itu total ability-nya yang pertama lalu juga sekaligus ketika kamu melakukan ability itu pindahin dari bench ke aktif eh dia tuh bisa langsung mindain energi dari Pokemon Pokemon teman-temannya di arena ke dia jadi Pokemon ini bener-bener kayak Pokemon ninja ya gitu dan kombonya kombo paling cocok tuh menurut ada di deck Lost Box Ultimate sama di deck Arcus Giratina Kenapa di Arcus Giratina cocok karena Giratina kan juga pakai energi down jadi artinya tiba-tiba ketika musuhmu tuh menggunakan cari ZX ya kamu tinggal taruh Iron Leafs ke bench pakai ability rapid vernier pindahin ke aktif otomatis energi daun dari Giratinamu langsung pindah juga ikut ke rapid vernier ke Iron Leafsnya lo bisa langsung one shot cari Z jadi bagus banget kayak attacker ninja gitu makanya kamu cuman perlu beli kartu ini satu ya enggak usah banyak karena ya kau kalau dimainkan sebagai deck penyerang utama atau solois gitu kurang cocok deck ini karena attacknya tuh dimensi juga enggak begini besar dan juga setelah kamu lakukan serangan ini kamu enggak boleh nyerang lagi di serangan berikutnya dengan serangan ini serangannya Iron Leafs itu jadi ya spesifik ke counternya Charizard aja ya sama Lostbok Ultimate juga kamu bisa pakai itu masa energinya lagi-lagi enggak jadi masalah karena ada ability-nya gitu untuk gambarnya yang Lostbok Ultimate ya kamu bayangin aja penyerangan Lost deck Lostbok biasanya itu kamu sempitin satu kartu Iron Leafs sudah beres itu jadi deck Lostbok dengan Iron Leafs di dalamnya gitu kita langsung ke tipe yang selanjutnya yaitu tipe gelap atau tipe mana Dark kita mulai dengan Gengar Pokemon yang paling kusukai dulu top 10-nya Pokemon tuh salah satunya Gengar kalau dihaku level konti kompetitifnya sayangnya cuman dua karena menurutku deck ini bagus tapi sekedar oke bagus udah gitu tak ya atau kartu ini bagus tapi oke bagus gitu doang gitu enggak ada poin plusnya dia punya ability growing course eh ya eh kegunaannya deck ini sebagai attacker ya main game attacker menurutku dipakai banyak juga lebih dia bisa naruk dua damage counter dengan ability-nya ini dari eh eh dari dirinya eh bukan dari dirinya efek dari ability naruk dua damage counter ke Pokemon yang ditempelin energi dari tangan jadi ketika pokok musuh nempelin energi dari tangannya mereka ke Pokemon yang mereka otomatis growing course ini aktif dan membuat Pokemon tersebut kena dua damage tersebut counter jadi itu bagus untuk sekedar nyicil-nyicil doang gitu dan attack-nya oke eh dia tuh 160 sekali serang terlebih karena hemat ya cuman dua energi jadi okelah gitu lalu meindahin satu energi dari Pokemon aktif yang dia serang ke Pokemon benchnya jadi mungkin kalau buat attacker-tacker yang serot energi yang banyak energi mungkin eh serangannya Gengar ini bisa ganggu mereka tapi kalau yang cuman satu atau dua energi menurutku enggak ada efeknya banyak karena cuman satu energi doang gitu eh cocok sekali dimainkan sebagai attacker utama seperti yang kubilang kamu banyak pakai Gengarnya atau ya kamu sempilin mainin bareng sama roaring moon ya juga fine-fine aja karena kebutuhan energinya sama ya kalau kamu main sebagai penyerang utama ya kamu beli tiga kartu Pokemon eh tiga kartu Gengar satu kartu revulsi sebelumnya lalu empat kartu versi basicnya kalau kamu comboin sama roaring moon aku kan cukup beli dua Gengar X aja udah cukup gitu lalu lanjut ke farigiraf X tadi mohon maaf tidak ada contoh decknya aku enggak nemu lagi-lagi susah guys ini masih belum rilis resmi jadi decknya tuh aku harus buka banyak website Jepang gitu jadi agak susah untuk nyarinya lanjut ke farigiraf ya ini level kompetifnya empat aku berani dia kasih empat dia tuh attacker yang sangat situasional atau sangat selingan gitu kalau karena value dari kartu ini bukan dari tagnya tapi dari ability-nya yang sangat bagus dia punya ability armor tail dengan ability ini Pokemon ini tidak bisa diserang oleh Pokemon EX basic sama sekali jadi kebal artinya apa jadi cek-dek kayak Mirai Don dan teman-temannya ya mungkin Mirai Don itu masih bisa karena ada raikunya jadwal Pokemon V itu masih bisa nyerang tapi contohnya kayak Cian Pau yang dimana ya penyerang temen cuman Cian Pau bakal kalah sama kartu ini karena Cian Pau jadi nggak bisa nyerang gitu jadi ya ini adalah versi EX nya dari Mimikyu lah ya Mimikyu itu kan ability-nya juga mirip-mirip gitu dan cocoknya kamu beli cuman satu kartu karena ya kalau dia Pokemon nya bukan Pokemon basic ngapain kamu deploy Pokemon ini ke arenamu nggak ada gunanya juga dia bakal cepet mati karena HP juga enggak terlalu besar gitu kecuali yaitu yang seperti yang aku bilang Pokemon dek-dek musuh kamu bisa pastikan adalah Pokemon EX basic yang enggak punya penyerang lain kamu taruh farijiraf kamu garanti win karena Pokemon ini kebal dan enggak ada petut depik lagi jadi ability-nya Pokemon enggak akan bisa di-shutdown itu jadi cocoknya dimainin di tech-lossbox ya seperti yang bilang attacker situasional tuh paling cocok dimasukin di tech-lossbox lalu juga misalnya kalau kamu mainin sama kayak dek gelap lainnya kayak Roaring Moon juga bisa gitu walaupun enggak terlalu korekomendasikan cocoknya dek ini di tech-lossbox contoh deknya lagi-lagi enggak ada ya kamu kamu cuman bisa bayangin aja tech-lossbox yang segitu banyak penyerangnya tambahin farijiraf seperti yang aku bilang di sebelum-sebelumnya gitu ya membayangin aja lalu ada Sable Eye ini level kompetifnya juga keempat eh kamu boleh bawa dia boleh enggak gitu karena dia tuh attacker situasional tapi lebih ke arah universal ya karena dia lebih sangat spesifik gitu tapi bisa dipakai di banyak deck karena attack-nya nih yang kamu pakai ini atau keduanya damage collector tuh cuman 2 energy corollous artinya masuk di deck apapun gitu kan farijiraf itu enggak karena dia itu ada psychicnya tadi ini Sable Eye ini bener-bener dari corollous gitu eh apa bagusnya attack-nya yaitu jadi bisa mindahin damage counter sesukanya ya boleh berapapun 3 pokoknya musuh di bench ke Pokemon aktifnya musuh sesuka hatimu gitu mau berapa damage counter pun itu bagus banget buat manipulasi-manipulasi damage ya misalnya musuh di musuhmu kamu udah nyerang Pokemon aktif musuhmu itu terus dia mundurin jelarokan baru nah Pokemon barunya tuh bisa di one-shot ketika kamu bisa mindahin semua demis yang kamu taruh sebelumnya di Pokemon base-nya keaktif gitu jadi otomatis Sable ini bakal sangat situasional tapi sangat bisa berguna untuk keadaan tertentu ya gitu contoh deck-nya cocok semua di jenis text yang bilang perlu belinya cuman satu kartu aja enggak terlalu murah eh enggak terlalu mahal ini kartunya juga 400 Crystal doang enggak terlalu mahal jadi bener-bener mereported lah kartu ini beli satu di satu enggak mungkin rugi gitu lanjut nah kita mulai masuk ke meta-meta top tier ya ini roaring moon ini sederhana bukti ini ngeri nih kartu level competitive bisa aku taruh lima karena ini sebagus itu attacker eh dia pakai attack pertamanya bukan keduanya-keduanya super mahal enggak berguna lagi eh fans full strike bisa damage dasar 70 lalu bakal bertambah ada sepuluh untuk tiap kartu berlebel engine di trash bukan Pokemon engine kartu yang ada label engine-nya artinya kamu bakal mainin deck ini full di deck engine nama deck-nya adalah engine box deck terlihat nama deck-nya nih contoh deck-nya kamu lihat ini supportnya engine itemnya engine Pokemon engine semua bahkan toolnya pun engine juga ada aspectnya engine juga jadi delete game kartu ini dia bakal super ngeri karena akan ke main Pokemon tuh makin banyak makin kartu yang kebuang ke trash karena sesudah selesai kepake ataupun Pokemon di ko musuh jadi iya ini solid attacker delete game dan itu udah terbukti di metanya Jepang dia masuk 16 besar di Champions League nya dan kamu perlu beli 4 kartu karena ya dia tuh one pressure attacker cepet mati beli aja 4 kartu sekaligus ya makin banyak kartu engine di deck makin bagus kan gitu karena attacknya bakal nambah terus nah eh deck ini eh kartu ini punya sinergi yang sangat cocok dengan Pokemon tipe naga selanjutnya yaitu Koraydon nah kalau kamu pakai Rarimun delete game atau mid game menuju lead game kamu pakai Koraydon dari awalnya Nah seteknya sama persis nah ini deck engine box juga jadi kita gunakan Koraydon di awalnya ya gitu juga teker eh serangnya tuh persis kayak serangnya Torterra itu demikian 30 tiap Pokemon engine yang ada di arena kan kalau pakai kalau Torterra tuh Pokemon down kali Pokemon engine udah gitu aja jadi untuk dua energi demikian bisa 180 itu demikian besar banget dan kau masih bisa tambah HPnya serangnya juga jadi 200 dengan nambah engine booster capsule energy jadi 200 HP Pokemon basic serangannya 180 ini adalah serangan yang super kuat di awal sampai mid game kalau lihat game-nya bisa kamu kasih ke Rarimun itu bisa ngelibas apapun karena sudah punya kartu yang ada di trash ya kartu level engine gitu jadi bagus banget perlu di nya lagi-lagi ada empat kartu sama karena ya ini seperti kamu lihat jadinya makin banyak kartu engine nanti bolet gamenya Rarimun nya lebih josh tapi buat awal nih Koraydon sangat nge-carry banget deck ini karena dia bisa bisa sebesar itu untuk pokokan buat racer gitu lanjut nah kita ada versi EX nya dari Koraydon tipe Dragon bukan yang tipe fighting lagi nih kartu baru eh dia kita pakai tag keduanya yang bawah itu 280 demikian kaiser tackle namanya namanya keren sekali kaiser tackle itu eh dengan recall 60 damage ke dirinya sendiri tapi itu verifying kenapa karena kamu bisa tambahin engine booster capsule energy 660 artinya untuk tag pertama yang dipakai itu dia kayak nggak kerasa ada pengurangan damage karena dia udah ketambah 60 HP kan dengan adanya tool itu kegunaannya attacker situasional Kenapa aku bilang attacker situasional karena menurutku itu deck ini enggak cocok untuk dibuat main sebagai penyerang utama yang kamu bawa sampai 3 lem 3 biji 4 biji kartu Koraydon itu sama sekali enggak cocok dia lebih cocok dimainkan di deck closebox ketika eh kamu baru deploy Pokemon ini ketika melawan deck Vistar karena Pokemon Vistar terus hampir semuanya HP nya 280 kamu bisa sebut apa aja Arkis 280 Gialga 280 Palkia 280 Lugia 280 Giratina 280 itu udah lima top meta nah Pokemon Vistar itu semuanya 280 artinya kamu bisa one shot dengan kaiser tackle nya di deck closebox itu bagus banget ya dan juga yaitu seperti yang bilang kalaupun ke reduce 60 damage ya enggak apa-apa kamu bisa one shot musuh lo itu nah makanya aku kasih level kompetitif 5 atau ya mungkin 4 lah 4-5 gitu karena di deck closebox pasti kartu ini bakal sangat berguna karena ya Giratina tuh lagi-lagi Giratina lagi top one meta kamu bisa libas Giratina dengan sekali pukul dengan Koraydon bagus banget gitu contoh decknya ya lagi-lagi enggak ada gambarnya bayangin aja dari banyak teker lagi-lagi aku bilang gitu dari banyaknya teker di deck closebox sembilin satu lossbox dan juga kenapa aku bilang level kompetif bisa sampai lima tuh ya karena kamu cuman beli satu aja karena kamu di deck closebox cuma perlu satu kan tekernya ada macem-macem dan Koraydon emang enggak selalu dipakai itu lanjut nah ini yang terakhir nih kontroversi mengenai simpan di terakhir karena waktu buat video ini materi-materinya itu selain aku buat menurutku sendiri aku ada lihat beberapa bylistnya dari youtuber di luar negeri karena di dalam negeri nggak ada yang bahas Pokemon nya saya jarang banget aku nggak pernah nemu itu luar negeri kayak Omnipoke Little Dark Fury habis itu eh Azul nah di Bang Azul ini dia bilang Raging Bull itu nggak masuk ke bylistnya what masuk ke ansap sebelah situ nggak bercanda nggak konsep tapi aku sama sekali enggak setuju kenapa karena Pokemon ini punya semuanya yang ditawarkan untuk membuat dia dia masuk ke Meta gitu bagus banget lah kartu ini karena dari segi HP itu 240 kamu tambah dengan booster capsule engine booster capsule 300 kamu pernah lihat nggak Pokemon basic HPnya 300 enggak pernah kan sama movie Max itu beda 10 doang tebel banget Pokemon itu adalah keunggulan pertamanya kedua dia tipe naga artinya nggak ada counternya jadi ketika misalnya deck ini masuk Meta nggak akan ada dia tiba-tiba deck dengan level and counter Raging Bull anti Raging Bull deck nggak ada idea Pokemon Dragon enggak punya kelemahan yang ketiga ateknya tuh bagus banget ateknya 70 serangan namanya apa ini selanjutnya aku nggak nulis disini memang baca namanya lelah gitu 70 untuk dan ateknya akan bertambah tiap dia buang energi dari Pokemon yang ada di arenanya bukan pok bukan energi dari badannya atau kartunya dia tapi energi yang ada di Pokemon di arena artinya deck ini bisa masuk di hampir semua deck yang memperlakukan sistem banyak energi jadi maupun komainkan dengan Cienpao bisa juga ini dan aku bakal kasih listet yang banyak ya di sini ada banyak banget Deknya bisa masuk makanya kubilangin level kompetif 5 dan aku sangat tidak setuju dengan Bang Azul eh perlu belinya dua sampai tiga kartu tapi saya beli tiga aja nggak akan nyesel kamu segera nge-flop nge-flopnya kartu ini nggak mungkin nge-flop sejauh itu lho dan aku bakal langsung ke variasi decknya kau masuk mainin dia dengan Sandyshock CX masuk karena Sandyshock CX itu makin banyak energi makin lagi masuk mainkan dengan Palkia masuk juga Palkia bisa nempelin tiga energi langsung masuk juga makanya Sandyshock digabung sama Sandyshock box-in decknya mainin dengan Garry Foyer masuk karena Garry Foyer kan juga main banyak energi masuk-masuk aja lalu ada losbok juga masuk mirat segit itu bisa nempelin dua energi juga lalu tempel satu energi manual terus kamu bisa double mirat segit demiknya udah besar banget 70 dikali lima energi itu udah 350 dia bisa kau semuanya loh itu dalam sekali pukul lalu bahkan dengan deck yang sudah enggak diperhatikan banyak orang kayak contohnya lunaton shorok itu bisa karena lunatonnya kan eh shoroknya nempelin energi ke lunaton nah lunaton nggak perlu nyerang karena nyerang tetep Raging Bolt nya dan itu dia bisa langsung buang energi dari lunatonnya dan kau bisa ngulangin hal itu lagi karena ya seperti yang bilang eh eh Raging Bolt ini eh dia itu spesifiknya enggak ada dia itu enaknya tuh dia nggak perlu buang dari badannya tapi dari Pokemon itu bagus banget terus itu seperti yang yang bilang sama Cian Pau juga bisa jadi bagus banget dan ya karena ini yang terakhir ya Raging Bolt itu terakhir Oh ya sampai ini garcom aku sampai lupa ada juga garcom makanya banyak banget garcom tampalan tiga energi gantar-gantar nya jadi bagus banget Raging Bo juga bisa sinkron apalagi eh dia itu juga pakai energi fighting tambah cocok lagi jadi banyak banget lah ya ya udah itu aja eh Raging Raging Bolt jadi kartu terakhir yang ngebahas menurutku itu aja by listnya bisa kalian ikuti semoga itu bisa jadi panduan yang sangat membantu kalian dan kalau kalian mau ini ya aku buat versi PDF ini disini aku kirim di discord jadi kalian masih udah di discord kalau mau dapet versi PDFnya supaya kalian bisa baca-baca lagi enggak perlu nonton-nonton ulang videoku bisa kalian langsung baca disitu kalau kalian gabung di discord gabung aja di discordku link di bawah eh udah itu aja kalau kalian kerasa ada Pokemon yang menurut kalian ini pokoknya bagus Kenapa nggak masukin ya mungkin aku bisa aja kelewat gitu atau mungkin yang menurutku nggak tertarik aja juga bisa sama kartu itu itu lagi-lagi ini ya walaupun objektif ada dikit-dikit subjektifnya lah kayak misalnya Raging Bolt tuh kesannya kan kayak aku terlalu jual ya tapi ya karena menurutku ini kartu bagus gitu mau gimana gitu jadi ya udah itu saja videonya terima kasih sudah menonton namun terima kasih terutama karena sudah mendengarkan